Intro Meningkatkan kostum pelajaran dan kita bisa meningkatkan kostum pelajaran karena dari banyaknya bukti karya yang ada di platform Merdeka Mengajar itu nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang cocok gitu ya jadi banyak pilihan nah juga variasinya juga banyak seperti Bapak Ibu bisa melihat dokumen tertulis Bapak Ibu juga bisa mendapatkan video yang mungkin sudah dipraktekan oleh guru yang lain sehingga itu cocok dengan kondisi keadaan di kelas Bapak Ibu ini bisa dilakukan itu bisa salah satu cara buat meningkatkan kostum pelajaran sama seperti negara-negara yang tadi kita lihat bahwa guru-gurunya di dua orang buat membuat karya Bapak Ibu bahwa itu dapat meningkatkan kostum pelajaran mereka ini kan terbukti dengan bagaimana hasil lulusan daripada pendidikan mereka lalu yang kedua untuk meningkatkan kolaborasi diantara guru nah kalau dengan bukti karya Bapak Ibu kita bisa berbagi ke guru lain artinya hasil karya aksi nyata yang sudah kita dokumifikasikan tadi menjadi bukti karya bisa kita bagikan bisa kita bagikan nah kalau di platform kita mengajak itu ada menu berbaginya juga ya sehingga kolaborasi itu bisa terbangun lewat refleksi lewat lumpuhan balik yang diberikan oleh guru-guru yang lain nah yang ketiga dengan bukti karya bisa meningkatkan kosti dan pemangat guru karena selama ini kalau mau cari contoh mau cari muskirasi itu mungkin sulit karena kita belum mempunyai contoh dan inspirasi yang banyak nah sekarang karena sudah tersedia bukti karya bahwa kita bisa melihat gimana guru-guru lain itu membuat kelasnya lebih seru lebih nantang, lebih termakna karena kita bisa lihat di hasil bukti karya oleh guru-guru lain yang sudah buat nah ini tiga esensi atau manfaat dari bukti karya yang bisa kita usung menjadi fondasi kita untuk membuat bukti karya nah sama seperti saya bilang tadi di awal bahwa bukti karya itu bisa sederhana Bapak Ibu ya bisa sederhana dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah buat di sosial media Bapak Ibu dan tanpa sadar itu menjadi bukti karya karena itu yang sudah Bapak Ibu lakukan jadi sehingga di platform Merdeka Mengajar dia dibuat lagi apa namanya didokumentasikan dalam suatu platform yang kita bisa ikut di dalam artinya untuk guru-guru yang lain dan juga untuk murid-murid nah saya punya beberapa tips yang bisa menjadi acuannya Bapak Ibu untuk membuat bukti karya ya Bapak Ibu ya nah yang pertama pilih aksi nyata nah ini dari aksi nyata yang sudah dilakukan Bapak Ibu bisa milih ya maksudnya milih adalah milih mana yang Bapak Ibu anggap itu memiliki keberhasilan atau pilih aksi nyata yang Bapak Ibu sudah lakukan dan itu berjalan baik berjalan baik dalam arti apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan itu dan diaksinyatakan dan dalam prosesnya semuanya berjalan sehingga tidak ada keliruan ataupun kealahan yang mungkin terjadi dalam aksi nyatanya tadi nah jadi bisa dipilih aksi nyatanya yang yang akan dibuat di karya yang punya berhasilan ataupun yang memiliki berhasilan banyak nah yang kedua formatnya boleh dipilih menarik kalau di formatnya mengajar formatnya kan ada beberapa pilihan ada dua ada yang video sama ada yang dokumen dokumennya bentuk PDF sama kalau nanti jadi bisa gunakan bahasa gambar video yang menarik kata yang menarik sehingga putih karyanya lebih banyak mendapat perhatian dari teman-teman guru kita lalu yang terakhir tipsnya bisa membagikan dalam komunitas jadi kalau sudah membuat putih karyanya dalam komunitas belajar oke bisa bagikan karena nanti akan mendapatkan umpan balik baik secara langsung ataupun nanti secara langsung yaitu melalui platform itu sendiri Bapak Ibu pasti sudah pernah juga melihat bukti karya teman guru yang lain bukan ya dan Bapak Ibu pasti memberikan umpan balik begitu kepada teman Bapak Ibu yang sudah membuat bukti karya tersebut nah 3 tips ini menjadikan bukti karya Bapak Ibu menjadi lebih bermakna karena dengan aksi nyata yang sudah dilakukan lalu dipilih yang dapat didokumentasikan lalu dibuat dengan cara yang menarik lalu selanjutnya dapat dibagikan juga ke komunitas-komunitas belajar hingga menjadi lebih bermakna begitu ya apa yang sudah Bapak Ibu selamat menikmati